Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Gara-gara warisan seorang pria parubaya warga di Dusun 1, Pulau Beringin, Oku Selatan, akhirnya tewas ditusuk oleh sepupunya sendiri. Nasib naas dialami oleh Lisman Hadi, warga Dusun 1, Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan. Pria parubaya ini meninggal dunia usai ditusuk oleh Herman Surjak, yang tidak lain merupakan sepupunya sendiri. Herman Surjak tega menganiaya sepupunya ini hingga tewas selantaran persoalan sawah warisan. Peristiwa terjadi pada minggu lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian berawal pada saat korban mendatangi rumah tersangka untuk meminta bagian hasil sawah warisan nenek moyang yang sedang dikelola oleh pelaku. Kemudian tersangka menolak dengan alasan sawah tersebut banyak pemiliknya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, korban lalu mengajak tersangka ke rumah saksi atau orang yang dituakan dalam keluarga. Sesampainya di rumah saksi, antara korban dan tersangka terjadi cekcok mulut lantaran saat ini belum giliran korban untuk menggarap sawah tersebut. Cekcok antara keduanya berujung pelaku menusuk korban sebanyak dua kali di bagian pergelangan tangan dan perut, hingga tewas saat dibawa ke puskesmas. Kapan kejadian itu? Kejadian hari Minggu, Pak. Hari Minggu. Itu bisa dikasih, Pak? Apa tentang motifnya? Motifnya gara-gara ini, Pak, kalau membutuhi sawah, Pak. Sawah terus? Iya, nak. Minta bahagia. Sawah itu punya satu? Punya turun nenek moyang. Oh, hari sana lagi, Pak. Iya, nak. Langsung minta bahagia. B, aku minta. Kita aduin ketua lagi. Berapa dia minta aduinnya, Pak? Belum tahu, Pak. Sebenarnya itu lupa cak. Bukan itu. Namanya kitir. Ini warisan tunggu tubang, Pak. Itu namanya. Aku sebagi tunggu tubang. Berapa luas ini, Pak? Yang tahu kita, Pak? Disekirakan bahagia, Pak. Itu dia mendatangi kamu ke rumah? Dia langsung mendatangi ke rumah. Dia minta bagian? Oh, minta bagian. Si korban masih tetap memaksa untuk mendapatkan hak. Namanya, aku meminta bagian daripada hajar sawah tersebut dan meminta giliran untuk menggarap sawah. Dari mana saat itu belum waktunya untuk korban mendapat giliran. Setelah terjadinya adung mulut, terjek tok dengan tersangka, korban ini mau mengukul tersangka. Namun, di dalam tersangka, di sini kita tidak perlu kekerasan. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh saudara Jukarnain untuk 10 hari ke depan dibicarakan lagi. Karena si korban tetap memaksa, akhirnya tersangka hilap. Dia langsung menjawab pisau yang sudah memang dibawa. Dari sebelumnya memang pisau itu ada pada tersangka. Kemudian ditusuklah yang pertama ke lengan belakiri. Satu tusukkan, kemudian tusukkan kedua ke perut. Setelah ditusuk, korban dibawa ke pusesma. Sementara tersangka kembali ke rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, tersangka menyerahkan diri ke posek keluarga ini. Antara korban dan tersangka ini ada hubungan apa ini, Pak? Masih ada hubungan keluarga. Kalau menurut keterangan intronasi tersangka, masih ada dua beradik nenek. Masih ada hubungan kekeluargaan. Berarti ini terkait warisan, Pak, ya? Iya. Untuk ini ancaman hukuman pelaku sendiri apa itu, Pak? Jadi di... Ya kan dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun. Pak, korban ini sendiri meninggalnya di mana, Pak? Korban meninggal setelah di puskes. Atas perbuatannya, selanjutnya tersangka sudah diamankan pihak kepolisian dan harus menjalani hari-harinya di balik jeruji Polres, Okus Selatan. Sri Fitriya, Nahapal TV. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.